Intro Sahabat Sehat, puncak peringatan hari lanjut usia Lansia Nasional dilaksanakan di Puskesmas Moling Kapoto Kabupaten Gorontalo Utara Sabtu 29 Mei 2021 yang dirangkaikan dengan gebiar vaksinasi Lansia Bupati Gorontalo Utara Haji Indra Yassin menyambut baik pelaksanaan Hari Lansia Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara Indra juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Lansia Nasional dan menghimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 Peringatan Hari Lansia tahun ini digorut tentu punya kesimpulan sendiri yaitu kita kaitkan dengan vaksinasi COVID-19 Kami berharap dengan peringatan Lansia ini khusus untuk orang tua kita yang Lansia dalam keadaan sehat walafiat Saya Bupati Gorontalo Utara dan atas nama pemerintah masyarakat Gorontalo Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Lansia Nasional yang ke-25 bagi masyarakat Gorontalo Utara Mudah-mudahan di usia yang peringatan Hari Lansia ini memberikan semangat baru bagi para Lansia untuk tetap biar semangat hidup dan tidak menyerahkan begitu saja hidup ini tetap kita mempunyai semangat di akhir hari tua ini ada yang kita bisa sumbang singkat kepada bangsa dan negara antara lain melalui vaksin yang kita laksanakan pada hari ini Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Rosina Kiu yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menjelaskan gebiar vaksinasi bagi Lansia di Hari Lansia Nasional ke-25 ini untuk menyiapkan Lansia di Gorontalo yang sehat dan mandiri Kata Dr. Rosina, di gebiar vaksinasi ini Pak Bupati Indra Yassin sudah melakukan screening namun beliau ada penyakit komorbid sehingga mengalami penundaan pemberian vaksin Khususnya di Gorontalo Utara dan di Kabupaten Kota lainnya lanjut Dr. Rosina, sudah dikiatkan posyando Lansia integrasi dengan pos bindu di mana kita akan menjaring dan mengintegrasikan sedini mungkin penyakit menular yang diderita agar tidak jatuh pada kasus yang berat Ia melanjutkan, saat ini usia harapan hidup semakin naik maka perlu untuk mengaktifkan posyando Lansia dan pos binaan terpadu pos bindu sebagai wadah untuk pencegahan penyakit melalui pengecekan kesehatan masing-masing Lansia di mana faktor penyakit tidak menular menjadi salah satu faktor pembunuh saat ini seperti strok dan serangan jantung kami berharap Lansia ini betul-betul kita siapkan menjadi Lansia sehat dan mandiri di mana data terakhir ada 74,3% Lansia di Provinsi Gorontalo tergolong Lansia yang sehat dan mandiri semoga itu lebih bertambah dan kita berharap untuk usia harapan hidup bisa menaikkan lagi di tahun-tahun ke depan Pada gebiar vaksinasi Lansia ini Bapak Bupati sudah melakukan screening namun beliau dalam kondisi yang ada penyakit comorbid tetapi bisa ditunda untuk beberapa saat Pelaksanaan gebiar vaksinasi Lansia dilaksanakan serentak di 15 puskesmas di wilayah Gorontalo Utara dengan target sasaran sebanyak 100 hingga 150 orang tiap puskesmas yang mendapat vaksinasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupannya Terima kasih telah menonton